selamat menikmati 455 hijriah ya mbak ya 45 atau 55 45 ya 45 bukan 55 ya 1445 hijriah oke seperti biasa tapi kami akan tetap temannya Anda apakah Anda sekarang sedang berjalanan mudik atau kebetulan Anda sudah ada di kampung halaman atau Anda masih tidak ke bagian mudik atau Anda tetap tidak mudik oke kami akan tetap bersama Anda dalam program membaca berita di balik berita masih terus bersama kami saya Hirsmen Arief dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai Anda hari ini kalau dari Muhammadiyah sekitar hari Rabu ya mas Hirsu kelebarannya kan sama ya mbak kelebarannya sama ya dan sudah banyak yang libur mas Hirsu komplek-komplek sudah mulai sepi jalan Kalimalang itu saya dua kali lepat itu rame betul begitu ya jadi yang mudik sepertinya tahun ini apa lebih besar daripada tahun yang lalu yang mudik tapi hari ini saya kira saya baca laporan di beberapa terutama penyebrangan ya jalur penyebrangan sudah mulai mulai spi ya seperti Ciwangan terus yang ke Sumatera itu kan kemudian Merak juga kelihatannya sudah mulai terurai karena kemarin macetnya juga bukan mancet ya kalau di Merak itu antrian dan mengembatkan kemacetan begitu ya berjam-jam karena kelihatannya ini sosialisasi soal bahwa harus masuk ke kapal itu harus sudah beli tiket online nya kurang tersosialisasi mbak jadi banyak yang go show aja dan akhirnya mereka tidak bisa masuk ke kapal ya akhirnya terjadi penumpukan dan lebih parah lagi yang datang dari dari arah Lampung untuk keluar pun juga gak bisa karena jadi akhirnya macetnya gak keruh-keruhan dan juga kalau ke Jawa relatif terurai karena diberlakukan gajir-genap dan kemudian juga ada kontraflow walaupun kemudian ada dampaknya kecelakaan di KAM 58 kemarin ketika rupanya ada yang mencoba apa ini ini mobil Grand Mac itu disebut yang membawa ini kayak taksi gelap gitu yang 9 orang ini mbak ya ini saya menduga ini para pekerja ya dari Jakarta Jakarta gitu yang pulang kampung itu tuh duga cita pada mereka karena mereka rupanya menyebrang gitu ke arah mau ke arah mana ke arah bahu jalan gitu untuk karena ada ke trouble dihajar dari mobil dari arah perlawanan jadi ya ini ini tragedi saya kira ya mbak iya iya setiap tahun biasanya selalu ada ya tragedi yang seperti itu jadi kita berhati-hati kepada bapak sopir supaya banyak beristirahat dulu sebelumnya karena kita tidak tahu akan menyopiri kalau ke dalam keadaan biasa mungkin hanya 10 jam gitu kalau bulan apa namanya bulan suci dan kemudian lebaran ini bisa dua kalinya bisa tiga kalinya bahkan masih seperti biasa di luar itu saya kira kita kembali lagi ke rutinitas di Jakarta ya tetap saja situasi politik kita meskipun tensinya turun tapi ini kan sebenarnya semua orang pasang kuda-kuda gitu ya akan begitu selesai lebaran yang paling banyak ditunggu memang nanti keputusan makamah konstitusi dan seperti dikatakan oleh Pak Mahfud MD kelihatannya konstelasi politik itu bisa akan berubah itu pasca putusan di makamah konstitusi tanggal 22 April ya karena kalau dalam pengamatannya Pak Mahfud MD kemungkinan juga terjadi ini bisa saja makamah konstitusi konstitusi itu mengabulkan permohonan dari 01-03 tetapi khusus mungkin soal disqualifikasi itu terhadap Gibran gitu karena kata Pak Mahfud bahwa kan kalau Pak Prabowo sebenarnya secara prosedur semuanya betul gitu ya artinya Pak Prabowo yang sudah menunuhi syarat diusung oleh kan syaratnya begitu ya usianya sudah 40 tahun kemudian diusung oleh partai atau gabungan partai minimal 20% kursi di parlement kan semuanya terpenuhi syaratnya kalau Gibran kan memang yang disebut karena dia memang anak haram gitu ya jadi saya kira mungkin orang pada satu sekarang ini sampai pada satu pemahaman yang sama yang memang biang keroknya ini adalah Pak Jokowi dan Gibran begitu tapi ya karena bersekutu dengan Pak Jokowi dan juga menampung Gibran ya Pak Prabowo jadi sasarannya juga gitu kan Mbak Agi ya iya kalau seandainya kita melihat perkembangan yang terakhir yang terjadi itu permintaan dari 01 maupun 03 yang tadinya misalnya ada yang menginginkan agar didiskualifikasi paslon tersebut keduanya yaitu baik Prabowo maupun Gibran tapi belakangan kan sepertinya sudah mulai agak melunak Mas Hersu bahwa kalau seandainya kemudian makam-makam konstitusi itu hanya mendiskualifikasi cawapresnya saja yaitu Gibran saja yaitu dengan alasan bahwa agar hukum ini betul-betul ditegakkan bahwa ya bisa dikatakan bahwa MK yang memulai maka MK juga yang mengakhiri jadi narasi seperti itu berkembang sangat luas jadi hakim di makam konstitusi juga punya beban itu ya beban moral karena perilaku dari dari Paman Gibran itu dan tapi saya juga hakim-hakim yang lain itu juga tetap pasti mereka merasa bersalahkan orang kemudian analisis post-faktum kenapa kemarin mereka diam saja gitu yang lain-lain juga gitu kecuali bahwa ada yang menyatakan dissenting opinion dengan keras dua orang di Isra dan Arif Hidayat dan sampai sekarang itu masih konsisten mereka ya kalau kita lihat juga apalagi Arif Hidayat itu kan kelihatan sekali kencang seperti itu nah ini ada kaitannya saya kira dengan tulisan yang sekarang rame sekali ya tulisannya Ibu Megawati di Kompas yang menunggu kenegarawanan para hakim MK ini di satu sisi ini kan memberikan sinyal kepada kita bahwa ya maka di satu-satunya harapan kita adalah makamah konstitusi karena proses di DPR itu kelihatannya gak akan berjalan soal angket itu nah tapi kan orang kebenaran ironinya kenapa yang menyuarakan ini Ibu Megawati ya padahal Ibu Megawati kan punya kekuatan untuk mengubah permainan ini tidak hanya berharap pada makamah konstitusi tapi juga bisa di DPR gitu kan kira-kira yang bagi ya iya sebetulnya kalau anak buah Ibu Mega yang di DPR ini kan para apa anggota DPR yang kita juga ketahui bahwa dulu mereka ini adalah aktivis itu betul-betul menyuarakan Ibu Mega Mas Hersu seperti misalnya Masinton Adian dan kawan-kawan begitu terus kemudian juga Deddy Sitor ya kemudian Trimedia begitu itu semua mereka menyuarakan hal-hal itu tapi kita tahu memang ada vaksi dan vaksi Puan dan kalau seandainya mereka anak buah saja yang di DPR menyuarakan itu kan seharusnya yang di atas yaitu Puan juga menyuarakan hal-hal yang sama seperti halnya yang di Gerindra anak buah dari Gerindra yang ada terbagi dalam berbagai komisi itu kan bersuara keras begitu kan membela membela Pak Prabowo membela 02 dan di atasnya Submi Dasko maupun Habwi Burrahman begitu ya itu bersuara terus mereka membela jadi satu seperti apa namanya tetabuhan begitu ya saling saut-menyaut dalam frekuensi yang sama ada orkestra lah ya ada dirijennya betul ada dirijennya ada orkestranya dan ketika mereka yang anak-anak buah ini yang dari komisi bersuara Dasko mengiakan begitu kan nah sementara yang terjadi di PDIP itu sangat-sangat berbeda kalau kita melihat orkestra yang ada di DPR kita melihat bagaimana vaksipuan ini diam Mas Yersu diam seribu bahasa tidak pernah tampak muka tidak pernah tampak suaranya secara verbal begitu baik ditanya media pun diam saja biasanya kan kalau di DPR itu tidak mesti mereka menunggu ditanya dengan dia bercakap-cakap atau dia bahkan minta diwawancara itu adalah hal yang biasa karena apa yang dia suara ini apanya ini masyarakat Dewan Kolonel dulu itu ini kurang lebih masih Dewan Kolonel dulu yang vaksinya puan begitu Mas Yersu ada orang seperti Johan Budi yang kita kenal dia semantan wartawan dan kemudian pernah jadi juru bicara di KPK dan juga juru bicara Pak Jokowi tapi memang ada catatan dia tidak lolos lagi pada pilihan tapi seharusnya dia ada barisan yang sama soal beginian jadi apa yang dikatakan oleh puan ketika ada di Semarang ketika itu dia mengatakan kita masih ingat solid solid itu ternyata karena tidak solid karena memang di dalamnya tidak solid jadi dia ingin dia seperti ingin memberikan efek psikologis kepada dirinya sendiri bahwa ini solid padahal tidak dan penyebab ketidak solid dan justru yang membuat tidak solid ini adalah puan dan vaksinya puan nah sekarang kalau kita melihat memang ada tulisan dari Ibu Mega dan kita membacanya itu sedih loh jadi Ibu Mega ini seperti seperti dia pasti tulisan itu kan mengharapkan dukungan begitu kan dan sementara dukungan dari dalam partenya sendiri itu tidak kuat begitu ya hanya yang mereka yang bersungguh-sungguh memang membela Ibu Mega dan kemudian masih berada di ingin menegakkan konstitusi di dalam PDIP itu yang masih bersama Ibu Mega yang lainnya sudah pragmatis gitu sudah bercerai-berai dan juga menulisnya itu atas nama pribadi loh Mbak bukan sebagai ketua atas nama dia pribadi dia sepertinya tidak cantumkan sebagai ketua ketua umum PDIP tapi sebagai seorang warga negara Indonesia jadi betul-betul dia menempatkan mungkin kalau seandainya PDIP itu Wong Cili jadi ingin dilihat sebagai pembela Wong Cili yang dimana suaranya tidak akan didengar maka dia bersama dengan mereka seolah-olah seperti ingin mendeskripsikan dirinya itu dengan status itu kan seharusnya bisa berbicara lebih gagah sebagai ketua umum PDIP tapi ini saya rasa lebih luas bahwa dia sebagai seorang warga negara ini jeritan seorang warga negara walaupun ini warga negara yang istimewa yaitu seorang Megawati Soekarno Putri dan kenapa kita bisa menyimpulkan bahwa ini menjadi harapan satu-satunya karena Ibu Megawati juga secara ekspresif kelihatannya tinggal berharap pada makamah konstitusi karena dia menyatakan bahwa menyebutnya sembilan dewa di makamah konstitusi walaupun sebenarnya delapan dewa ya sekarang yang ada dan mereka ini katanya bisa menjadi putus petukan palunya itu bisa menjadi pertanda apakah kita itu masuk pada kegelapan demokrasi atau kita kembali pada fajar keadilan gitu ya ini saya kira sering kita juga bahas ya kalau ini kemudian lolos ya artinya pasangan Prabowo Gibran diloloskan oleh makamah konstitusi memang kita akan memasuki masa-masa gelap demokrasi yang kita saya sering menyebutnya sebagai meminjam istilahnya Pak Jokowi winter is coming kalau di tradisi barat meskipun tradisi Indonesia winter is coming asal ngomong aja Pak Jokowi kalau saya mendengarkan podcast beberapa wawancara dengan Thomas Lembong itu diksi itu berasal dari Thomas Lembong karena Thomas Lembong memang tradisinya hidup di Eropa jadi kalau di kita enggak kenal kita musim dingin tapi memang musim dingin itu melambangkan situasi yang muram kalau di negara-negara barat negara-negara musim terutama orang akan mengurung diri di rumah kalau tidak penting tidak keluar dan sebagainya karena memang dan kalau pun jalan juga tergesa-gesa jadi memang musim dingin itu salah satu musim yang membuat orang jadi murung dan itu kita membayangkan bahwa bangsa ini akan menjadi sangat murung gitu kan nah itu Ibu Megha mengingatkannya bahwa itu akan semacam kegelapan demokrasi mungkin tidak diteruskan dengan ini karena penguasanya adalah penguasa dari penguasa kegelapan jadi karena pada saat winter terutama di negara-negara yang winternya sangat panjang itu memang muram kadang listrik juga terbatas pemanas terbatas tidak ada panen tidak ada semuanya tergantung kepada makanan yang di gudang ya kurang lebih demikian ya prihatin jadi seperti puasa panjang terhadap kebahagiaan terhadap datangnya sinar matahari nah Ibu Megha ini pada paragraf pertama ini yang menarik dia mengatakan bahwa ada persyaratan untuk menjadi hakim makamah konstitusi dan persyaratan sebagai seorang presiden gitu tapi disini dia menambahkan bahwa sumpah presiden dan hakim makamah konstitusi itu menjadi bagian dari supermasi hukum tapi hakim makamah konstitusi sumpah dan tanggung jawabnya lebih mendalam dari sumpah presiden ini sudah sejelas padahal apa karena dia sebagai bagian dari penegak hukum sementara presiden sebagai eksekutif tapi eksekutif yang membawahi ratusan juta rakyat Indonesia kalau tidak terjadi seperti ini sebetulnya sumpah presiden itu juga sangat-sangat mendalam karena dia paling berat paling berat mengatur ribuan triliun yang harus dibagikan secara adil dan rata begitu ya dan kemudian Ibu Megha mengatakan bahwa persyaratan menjadi hakim makamah konstitusi juga lebih berat ya ini tidak hanya menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan begitu tapi juga dengan sikap kenegarawanan loh memangnya presiden tidak perlu kenegarawanan ini pasti tentu saja memerlukan kenegarawanan tapi disini dikatakan bahwa ini sebenarnya dengan tidak tidak secara langsung mengatakan bahwa presiden tidak memiliki sifat itu tapi disini memberikan penekanan bahwa kenegarawanan itu harus dimiliki oleh makamah seorang hakim makamah konstitusi dari sini saja sebetulnya kalau sebagai seorang yang bersikap bukan bersikap tapi memiliki hati yang halus penalaran yang luas kesabaran dan sebagainya ini seharusnya Pak Jokowi tahu bahwa disini sama saja dengan mengatakan bahwa sikap kenegarawanan itu tidak dimiliki oleh Pak Jokowi begitu Mas Ersu dan kemudian dengan seru tanggung jawabnya ini teman-teman saya sarankan untuk membaca deh apalagi di bagian etika presiden ini betul-betul memperlihatkan begitu bahwa presiden ini bertindak tanpa etika begitu ya bisa dikatakan demikian bukan contoh yang baik bagi bangsa kita dan sebenarnya kalau orang yang tidak punya bisa menjunjung etika ya dia tidak pantas jadi presiden gitu ya yang terlihat hanya penguasa ya kan beda saya kira kalau penguasa ya dia memang betul-betul berkuasa untuk kepentingan tapi kalau namanya seorang presiden apalagi kepala negara dia tentu jadi mengayomi warganya dan itu saya kira proses penulisan ini merupakan penelungan yang mendalam ya selain anda sebut tadi ada persoalan yang beliau sendiri ternyata tidak berdaya ketika menghadapi persoalan-persoalan di internalnya karena berkaitan dengan putrinya sendiri kan begitu jadi itu yang saya kira membuat Ibu Megawati dalam dilema moral yang seperti itu makanya kemudian memutuskan untuk menulis asas nama pribadi dan saya kira kalau kita mau melihat sikap genuine dari Ibu Megawati ya pada sikap pribadinya karena kalau pada sikap politiknya itu kan banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang harus dihitung oleh Ibu Megawati disitu kita melihat bagaimana Ibu Megawati juga kan kemudian nyebutkan bahwa itu kita harus dukung Mahkamah Konstitusi Hakim di Mahkamah Konstitusi untuk berani ngambil keputusan yang tadi menegakkan keadilan fajar keadilan yang disebut tadi itu dan saya kira kita sepakat soal itu bahwa memang situasinya tidak mudah bagi para Hakim di Mahkamah Konstitusi kalau lihat pernyataan-pernyataan Hakim Mahkamah Konstitusi sebenarnya kita bisa dengan mudah menebak seperti apa keputusan yang akan diambil oleh mereka karena bahkan Hakim-Hakim yang notabene itu dia diangkat oleh pemerintah diusulkan oleh pemerintah misalnya seperti Ridwan Mansur yang menggantikan menahan si tombol kemarin kan juga mempersoalkan Astrol Sani juga sebagai politisi P3 yang juga menjadi pendukung pemerintahan Jokowi kan juga mempertanyakan mengapa bantuan pada Bansos pada era pada menjelang kampak Pilpres ini justru lebih tinggi daripada era COVID-19 itu kan pertanyaan juga yang saya kira mungkin tidak akan muncul pada mereka-mereka yang masih jadi true believer-nya Pak Jokowi belum lagi kalau kita ngomong orang seperti Pak Suhartoyo apalagi Saldi Israel terutama Arief Hidayat itu tajam sekali dan kita bisa menduga keputusannya seperti apa begitu ya tetapi kan tentu saja mereka ini meskipun ini Hakim-Hakim ini kan juga bukan bukan malaikat yang berani mengambil keputusan di temputi apalagi dalam sistem seperti di Indonesia kita tahu bahwa Pak Jokowi kan selalu menggunakan stick and carrot ya politik sandra gitu disini jadi bisa saja mereka bukan bisa saja dipastikan bahwa mereka Pak Jokowi ini juga punya catatan-catatan tentang masing-masing Hakim gitu ya jadi kalau mereka ada catat sedikit pasti akan dieksploitasi dan itu membuat mereka gak berani ngambil keputusan karena itu saya kira menjadi penting kalau kita kan bulat-balik yang ngomongin bahwa kita harus backup Hakim Mahkamah Konstitusi kita harus bantu mereka supaya mereka punya keberanian tapi kalau yang ngomong Ibu Megawati kan menurut saya agak tentu saja berbeda karena bagaimanapun dia tetap meskipun kemarin suara kursinya bisa diperosotkan oleh Pak Jokowi tetap saja mereka PDIP ini punya kursi yang terbanyak di parlamen jadi tetap punya power begitu ya nah ini seperti kayak ini kita memang berharap jangan hanya Ibu Megawati banyak lagi tokoh-tokoh lain juga yang kemudian bicara seperti Ibu Megawati dan itu membuat para Hakim di Mahkamah Konstitusi itu firm ketika ngambil keputusan bahwa gue gak sendirian ini kan gak lucu mungkin mereka tiba-tiba gue putusin yang cukup ekstrim ngambil keputusan keras tiba-tiba rakyat gak ada yang backup atau tokoh-tokoh tidak ada yang backup buat mereka itu kan bisa cilaka sendiri kan mereka iya jadi kita memang saya bisa membayangkan posisi kursi panas yang diduduki oleh para Hakim Konstitusi tersebut betapa beratnya saat ini begitu ini mereka harus menjadi kepanjangan tangan Tuhan begitu di atas bumi dan harus memutus dengan seadil-adilnya begitu karena itu akan dicatat di sepanjang sejarah keberadaan Indonesia dan saya rasa semua orang juga setuju mengatakan bahwa inilah saat betul-betul bangsa Indonesia dari sesudah kemerdekaan itu diuji beberapa mengatakan bahkan seperti Ibu Mega dalam tulisannya itu bahwa situasi saat ini itu berbeda dengan situasi Orde Baru begitu dan sepertinya penekanannya bahwa situasi sekarang itu malah lebih berat dibandingkan situasi Orde Baru dimana dulu dia juga dikuyok-kuyok seperti itu Mas Yersu tapi karena sekarang ini terjadi secara sistematis begitu seperti apa namanya penggunaan aparat yang kita tahu dalam acara ulang tahun PDI dalam acara penggalangan para relawan dan sebagainya Ibu Mega itu kan memang secara terus terang dia sudah mengatakan bahwa jangan sampai polisi dipakai apa dan sebagainya karena saya ini juga bekas presiden saya mantan presiden karena saya tahu kalian itu harus berdiri dimana apa dan sebagainya itu nah dalam tulisan ini walaupun tidak sekeras itu nadanya tapi tetap juga seperti itu bahwa penggunaan aparat dan sebagainya itu yang kemudian terjadi begitu Mas Hirsus secara TSM gitu dan Ibu Mega juga menyebut nama budayawan dan rohaniawan itu Frans Magnis Suseno sebagai yang mengatakan gitu ya persoalan etika nah sementara Romo Frans Magnis Suseno ini sendiri kita tahu pada jumpa pers dan pada sidang di dalam MK itu sendiri kan juga sempat di pertanyakan gitu persoalan etikanya begitu persoalan keahliannya soal etika dalam menilai soal etika padahal beliau ini kan adalah seorang ahli filosofi filsafat lah filsuf begitu di sekolah jangan lupa penulis buku tentang etika politik yang pertama di Indonesia dan sangat terkenal begitu dan beliau ini selain menulis buku juga sangat sering sangat produktif gitu sampai sampai sekarang mengirimkan tulisan-tulisannya begitu ke media dan sempat apa mendapatkan teguran ya tim hukum dari 02 yaitu Huthman Paris Hutapeya karena memaksa untuk menjawab dan padahal juga sudah dijawab sebetulnya dan ketika jumpa pers di luar pun juga masih disinir-sinir dengan yang itu omong-omong saja bagaimana mungkin persoalan ini kemudian bisa didiskualifikasi hanya karena masalah persoalan etika saja justru etika itu yang lebih tinggi dari hukum yang itu yang tidak dipahami begitu kan Mas Ersu jadi memang sepertinya pemahaman soal etika ini tidak satu frekvensi begitu ini ditulis juga oleh Ibu Mega soal etika itu dengan sangat panjang lebar dan kalau kita melihat saat ini Mas Ersu kita hanya bisa berharap pada kejelian hakim keikhlasan hakim terhadap masa depan mereka keluarga mereka karena saya bisa bayangkan posisi hakim ini dia tidak berdiri seorang diri yang dia bisa memutuskan dan akibatnya hanya kepada dirinya dia memiliki keluarga memiliki menantu memiliki anak dan memiliki cucu yang mungkin sekarang sedang bekerja di instansi pemerintah di PUMN menjadi pejabat apa dan sebagainya begitu yang tahu bahwa ini keluarga besar misalnya keluarga besar dari Hakim Soeharto keluarga besar dari Saldi Isra dan sebagainya yang seringkali itu walaupun tidak kasat mata tapi berpengaruh terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya sekelilingnya begitu kan Mas Ya itu soal nyali ya jadi makanya makanya saya saya sepakat bahwa jangan dibiarkan para Hakim Mahkamah Konstitusi nanti berasa bahwa mereka akan menanggung sendirian tidak saya kira banyak banyak rakyat Indonesia dan juga tokoh-tokoh tapi yang paling penting kita tentukan pada para tokoh kalau tokoh-tokoh menjamin mereka seperti itu saya kira pasti akan muncul keberanian karena sebenarnya kita sudah bisa menduga mereka sampai pada kesimpulan seperti apa kita sudah bisa duga sebenarnya dari sekarang kan dan kita melihat ini sepertinya memang tidak terlalu didengar tetap pede aja kok Pak Jokowi ini standing form like rock seperti Pak SBY bilang yang apa lukisan PSB yang dibuat hanya dalam beberapa jam itu yang di judul yang judulnya adalah standing form like rock begitu kan jadi tetap berdiri gagah dan keras tidak tergoyahkan bagaikan batu walaupun batu karang walaupun di situ digambarkan diterjang oleh oleh apa namanya gelebang begitu jadi kalau melihat kemarin tetap bagi-bagi bansos di depan istana walaupun dalam rangka ramadhan ya ini kan mau lebaran tapi tetap saja masih itu kalau seandainya orang yang berakal sehat kalau saya melihatnya oh berarti memang Pak Jokowi tidak tidak peduli peduli seolah-olah kalau orang melihatnya hanya secara sekilas saja oh ini presiden bagi-bagi bansos dia sangat baik hati sebenarnya sebenarnya kalau dalam hukum agama kalau kita menguang ramadhan ini kan ria sebenarnya ria sebetulnya dan rianya ternyata konyolnya bukan duit dia sendiri lagi gitu kan bukan duit bukan duit dia sendiri dan sebetulnya bagi-bagi bansos dengan cara itu memalukan kadang kita memberikan kepada yang tidak punya pun dengan kita memberikan dan sebisa mungkin kita tidak perlu memandang wajahnya pun seperlunya jangan takut pandangan mata kita pandangan mata sombong atau pandangan mata yang bagaimana dan ini mereka terlihat betul wajah-wajah miskin wajah-wajah butuh bantuan itu disorot kamera di wajahnya dan sebagainya dan itu cuek saja dan sebetulnya bukan hanya cuek saya kira Pak Jokowi menikmati saya kira itu iya menikmati dengan dia melihat karena ketagihan kan kita bisa menyebutkan ketagihan karena berulang-ulang kan karena sebenarnya tidak pantas dan mendapatkan dan mendapatkan publikasi secara luas kalau ini sebetulnya justru memperlihatkan bahwa hanya beberapa meter dari istana itu banyak sekali ribuan orang miskin mereka itu jalan kaki ke situ kalaupun iya mereka naik angkot tapi kemampuan orang miskin untuk naik angkot hanya berapa hanya berapa ribu saja kan tidak mungkin dia datang dari Sukabumi dengan ongkos yang puluhan ribu dia pasti ada di sekitar istana dan memang iya mereka kebanyakan jalan kaki berbondong-bondong bahkan yang dibagikan katanya sekitar seribu binggisan dan kalau melihat binggisannya yang enteng di bawah saya bisa menduga itu bukan berisi 5 kg beras misalnya mungkin hanya sekitar 1-2 kg beras kemudian ditambah 1 liter minyak goreng terus kemudian bisa jadi ada sarden misalnya seperti bantuan bantuan pada umumnya begitu atau tepung terigu mentega misalnya seperti itu jadi sebetulnya nilainya tidak begitu besar masyarakat itu tapi dibagikan secara masif seperti itu dan menimbulkan efek propaganda begitu ya sehingga jadi framing di kepala kita bahwa Pak Jokowi orang yang sangat baik padahal justru memperlihatkan betapa di sekitar istana saja ribuan orang masih miskin masih mengantri seperti itu mereka lakukan sampai berjam-jam dan berjalan kaki dan sebagian yang tidak menerima itu duduk-duduk di emperan di pinggir jalan raya itu ketika bantuan-nya itu sudah habis gitu ya ya dan ini saya kira yang digambarkan oleh Ibu Megawati ini kegelapan demokrasi itu karena sebenarnya mungkin orang banyak lega juga akhirnya setelah sekian dua periode dengan Jokowi akhirnya kita terbebas juga dari figur orang seperti Jokowi karena saya kira banyak sekali yang kemudian kan kontemplasi ya banyak kita menung teman-teman apa yang terjadi pada bangsa ini kok bisa ya 280 juta rakyat dan bisa banyak orang pinter jadi pandai dan kita kemudian dapat presiden kelasnya kayak Pak Jokowi dan sekarang yang terjadi terus kemudian Pak Jokowi akan berlalu eh muncul lagi disitu dititukan anaknya di sekalas Gibran yang sangat mungkin dia juga bisa jadi presiden kalau terjadi apa-apa pada Pak Prabowo mengingat usia Pak Prabowo juga sudah cukup lanjut dan kesehatan Pak Prabowo kan juga tidak cukup prima kan kalau kita lihat ya Mbak Agia jadi itu saya kira mungkin banyak dibayang-bayangkan oleh tokoh-tokoh senior juga termasuk kita itu rasanya gak ikhlas bangsa ini kalau kemudian nanti akhirnya harus dipimpin orang sekelas Gibran seperti itu memang banyak pertanyaan kok bisa ya 278 juta rakyat Indonesia itu bisa seperti ini ya bisa karena dengan demokrasi yang sebetulnya itu sudah adil satu suara itu satu persen satu jiwa begini satu suara tapi dengan keadaan seperti Indonesia itu jadi jadi tidak berefek Mas Yersu karena tingkat pendidikan itu tadi coba bayangkan dari 278 hanya 0,45 itu yang lulus S2 S3 dan itu pun belum tentu mereka bekerja di dalam negeri mereka banyak juga bekerja di luar negeri dan yang lulus S1 itu hanya sekitar 10 sampai 12 persen naik turun ya katakanlah sekitar 11 persen bayangkan itu hanya berapa yang lulus S1 dan kemudian sisanya itu didominasi oleh lulusan SD dan SMP sampai hampir 50 persen 40 sekian persen dan lulusan SMA 30 persen dan ada lagi masih kelompok ya itu yang tidak sekolah sama sekali itu sampai sekian sekian belas persen Mas Yersu banyak itu menjelaskan ditambah yang tidak lulus SD betul yang tidak sekolah ditambah yang tidak lulus SD itu sekian belas persen itu semuanya menjelaskan kenapa kalau mereka dibagi bansos mereka mengatakan bahwa pasti saya akan pilih kamu saya berterima kasih karena ini dari tanganmu ini milikmu dan kemudian sekarang menjadi milik saya padahal itu adalah milik dia sebetulnya sekecil apapun semiskin apapun dia tetap membayar pajak karena kalau dia membeli beras dia kemudian memberi sabun dia membeli apapun itu sudah ada komponen pajak di dalam setiap barang yang dia beli begitu banyak yang kemudian juga mencurigai membangga pemimpin-pemimpin kita itu berkepentingan untuk tidak menjadikan rakyatnya lebih pintar karena dengan cara semacam itu bisa dimanipulasikan oleh mereka betul-betul saya memang belum bisa menyebutkan datanya karena saya belum compare tapi Mas Ersu kita bisa cari teman-teman of the record ketika Pak Jokowi mulai memimpin 2014 itu kira-kira berapa jumlah orang miskin persentasnya terhadap jumlah penduduk saat itu dan bagaimana dengan sekarang tahun 2024 jumlah orang miskinnya kira-kira turunnya signifikan tidak kalau berdasarkan janji Pak Jokowi yang zaman itu begitu ya mengatakan bahwa pendidikan akan begini terus kemudian apa kan membuka lapangan pekerjaan untuk sekian juta orang dan sebagainya sepertinya itu empuk sekali gurih banget gitu tapi coba kita bandingkan berapa jumlah kemiskinan yang sudah turun begitu ini menurunkan stunting aja susah banget dan kita tidak tahu datanya benar apa tidak itu yang dipakai begitu iya oke itulah situasi saya kira yang kebatinan juga dari Ibu Megawati yang ditulis dituangkan dalam tulisan itu bagaimanapun kan beliau seorang perempuan dan seorang perempuan ini kan biasanya jauh lebih sensitif dalam dalam memahami soal-soal begini-beginian dibandingkan seorang presiden yang pria seperti Pak Jokowi saya kira tidak terlalu sensitif yang soal begini-beginian ini bukan kita mau seksis ya ngomongin pria dan wanita tapi memang realitasnya seperti itu ya 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 Mas Ersu ini kita bisa bandingkan dengan penjungkir balikan keadaan seperti ini Pak Prabowo tahun 2014 2019 yang memilih Pak Prabowo ketika itu dan dia kalah itu segmentasinya adalah mereka yang berpendidikan kita masih ingat berpendidikan tapi ketika dia menjadi kosong dua dan dia berpasangan dengan Gibran dengan cara dia berkampanye dengan gemoy-gemoy menari-nari dan kemudian dengan diksi-diksi dan kemudian dibanjiri dengan baser berbayar dan sebagainya jadi seorang di Tuan Kamil saja mengatakan bahwa yang memilih kosong dua itu adalah mereka yang berpendidikan rendah langsung berubah dan itu adalah segmennya Pak Jokowi jadi itu memang masuk ke dalam trap yang ke dalam lingkungan komunitas yang seperti itu yang kemudian sekarang memilih Pak Prabowo itu memang tergantung dari cara kan dari cara mereka berkampanya mereka menyasarnya dan sebagainya siapa yang paling gampang untuk di framing siapa yang paling gampang untuk dalam tanda kutip gitu ditipu dengan suara dengan apa kata-kata manis apa dan sebagainya dengan bahan suaranya bisa dibeli dan sebagainya itu kan kalangan mereka sementara kalau yang lebih berpendidikan sudah tidak mempan lagi dengan bahan sos yang harganya sekian mungkin kalau dengan 271 triliun baru mempan mereka begitu oke saya kira itu renungan kita ya yang ditrigger oleh tulisannya Ibu Megawati tentu ada informasi lain yang mungkin kita perlu sampaikan saja kepada para viewer kita Mbak Agi di luar soal renungan di kalangan elit politik kita ya mungkin yang berkembang selama satu pekan terakhir ini kita masih prihatin juga ya Mas Yersu dalam keadaan seperti ini begitu ya ini ada teman-teman dari BUMN dari Ido Farma dari PT Dirgantar Indonesia yang belakangan ini kita tahu mereka melakukan unjuk rasa ribuan karyawan melakukan unjuk rasa menuntut dibayarkannya gaji mereka gaji bulan Maret loh ya untuk dibayarkan bulan April dan begitu juga dengan PHR seperti misalnya PT Dirgantar Indonesia memang ada kesanggupan dari manajemen kemarin pada hari Jumat, hari Sabtu tapi saya tidak tahu hari Senin, hari Selasa ini apakah sudah selesai dibayarkan karena memang pada akhir tahun kemarin saja bulan November, Desember itu juga bergejolak karena ya karena ada mereka tetap memproduksi barang ada pesanan tapi uangnya itu tersendat dalam kondisi ekonomi global yang sering dikatakan oleh pemerintah oleh Pak Jokowi dan para menteri yang mengatakan ekonomi global begini begitu kita harus antisipasi dan itu ternyata kalau menurut Arya Sinulinga yaitu sastus dari Menteri BUMN Erick Thohir dia mengatakan bahwa barang ada yang sudah diberikan sudah disetor tapi pembayarannya belum gitu yang sudah seharusnya mereka memberikan DP dan sebagainya karena sedang sekarang sedang dibuat gitu itu juga tertunda dan sebagainya jadi ini situasi seperti ini dihadapi di BUMN begitu juga dengan Indofarmat mismanagement tapi ini saya kira ini mismanagement Mas Hersu dan kemudian juga yang di Indofarma ini betul-betul mismanagement kalau saya melihat ini ada nuansa-nuansa korupsinya tekanan dan sebagainya ini siapa yang mengambil untung sebetulnya karena ini kan BUMN Farmasi begitu ya dan dia menjadi salah satu yang berperan besar pada saat COVID kemarin ketika perusahaan lain seperti Calbee Pharma seperti Tempo Scan Pacific begitu membukukan keuntungan yang sangat besar pada saat COVID kemarin selama 3 tahun COVID atau 2,5 tahun COVID tapi ternyata ini malah terpuruk karena ternyata dia membeli bahan-bahan untuk obat COVID itu terlalu banyak dan kemudian ternyata COVID bisa cepat meredah di seluruh dunia sehingga mereka tidak bisa menjual bahannya mau dijual kemana lagi apalagi ada masakada luarsanya sehingga itu harus dikategorikan sebagai pembayaran sebagai pengeluaran bukan lagi sebagai aset barang-barang tersebut dan jumlahnya sangat-sangat besar sehingga mereka sekarang ekonominya sangat-sangat anjlok dan sehingga tidak bisa membayar gaji THR dan sebagainya ini hal-hal seperti ini sepertinya sebuah BUMN itu kan biasanya menangani profesional siapa yang menyuruh direktur ini untuk membeli bahan sekian banyak siapa yang kemudian pihak lain yang bisa nantinya misalnya membeli bahan-bahan tersebut dan kemudian mengedarkannya kan ada seringkali ada permainan-permainan seperti itu sehingga jadi ini kasihan sekali kalau melihatnya ini korbannya mereka ini jumlahnya banyak sekali dan mereka kalau ditambahkan dengan istri dengan suami dengan keluarga dengan orang tua yang harusnya berbahagia yang harusnya mendapatkan pendapatan lebih di idul fitri ini mereka ini sepertinya dalam keadaan menangis sekarang ini ini salah satu perkembangannya Mas Fidesul saya kira kita apa ya kita mesti menyambut lebaran ini tentu saja dengan kegembiraan tapi di satu sisi juga ada bayangan muramnya ada yang sudah lebih dulu mengalami kemuramannya seperti yang Anda sebut tadi para karyawan BUMN yang gajinya tidak dibayar APHR juga tidak dibayar tetapi yang kita masih mixed feeling ya saya kira soal Mahkamah Konstitusi itu apakah seperti kata Ibu Mega itu nanti kita akan masuk kegelapan demokrasi atau kita akan menyambut menyongsong fajar keadilan gitu ya Mbak Agi kita tetap 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 sebagai orang yang beragama kita tetap percaya bahwa dibalik kesulitan itu akan selalu ada kemudahan begitu ya dan kita juga percaya bahwa ya perbuatan-perbuatan yang zalim itu pasti akan pasti tidak diridui oleh Allah SWT kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini tetap dengan semangat dengan optimisme optimisme karena saya banyak menangkap juga nada-nada pesimis tapi tetap saja ya dan kalau toh nanti katakanlah keputusan itu tidak seperti yang kita harapkan percayalah bahwa itu takdir Allah itu yang terbaik gitu ya bahagia mungkin belum tidak kebahagiaan ya belum kebahagiaan begitu ya kita harus percaya soal itu tugas kita itu hanya beri tiap ya Mbak Agi oke kita akhiri perbincangan kita kali ini sampai ketemu lagi saya harus menarif dan saya Agi Bita terima kasih atas perhatian Anda tetap salam 0% Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas perhatian Anda